Intro Enam karung gabah milik warga yang diletakkan di penggilingan padi di Banjar KJ Desa Suat, kecamatan Gianyar Raib, Minggu 11 April. Akibatnya korban mengalami kerugian mencapai 700 ribu rupiah. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan terungkap, peristiwa itu bermula saat Inyoman Regok beralamat di Banjar Suat Kelot, Desa Suat Kecamatan Gianyar selaku penjaga penggilingan padi datang ke tempat penggilingan sekitar pukul 7 Wita. Saat membuka pintu tempat penggilingan padi, ia melihat ada ceceran gabah di luar tembok. Kemudian saksi menghubungi para pemilik gabah yang diletakkan di penggilingan padi tersebut untuk mengecek gabahnya. Ternyata gabah milik Iketut Suwile di Banjar Suat KJ Desa Suat, Kejamatan Gianyar hilang sebanyak enam karung dengan kerugian mencapai 700 ribu rupiah. Peristiwa tersebut dilaporkan ke Babin Kantimas, Desa Suat, Aibda, Ana Agong Gede Agung, kemudian diteruskan ke Polsek Gianyar. Bersama Babin Sa Sertu, Ana Agong Gede Arjana, Minggu 11 April, sekitar pukul 9 Wita, Polsek Gianyar melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara. Diduga pencuri masuk ke dalam tempat penggilingan dengan melompati tembok. Ada kemungkinan pelaku beraksi menggunakan sepeda motor karena ditemukan jejak bekas roda sepeda motor. Peristiwa pencurian gabah itu bukan yang pertama kalinya. Sekitar enam bulan lalu peristiwa serupa juga pernah terjadi, bahkan dibarengi dengan peristiwa kehilangan uang sejumlah warga. Kapolsek Gianyar, Kompol Igusti Ngurah Yudistira menjelaskan, bahwa kasus pencurian tersebut sudah ditangani unit reskrim Polsek Gianyar. Kini masih dilakukan penyelidikan intensif. Tim Bali Ekspres melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.